ya silahkan diperserahkan untuk dibuka Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wasalamuala asrofil anbiya iwal mursalin Syayidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha kuasa Karena dengan nikmatnya kita semua dapat berkumpul bersama di Tolabul Ilmi pada pagi hari ini Di kelas Makhurizul Huruf dan Sifatul Huruf Bersama Ustazah Silviani Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Silviani Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah salallahu alihi wassalam Beserta keluarga dan para sahabatnya Baiklah marilah kita memulai kelas ini dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rasulullah salallahu alihi wassalam Nabiya wa rasulullah Rabbina zidna ilma wa razuqni pahma Rabbi shohri sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam milisani yaquahu qawli Allahumma lasahla illa maja'altahu sahlan wa anta taja'alu hazna iza shi'ta shahlan Baiklah kepada Uni Silvi Kami persilakan untuk memulai kelas pagi ini Uni Apa doli Uni Baik Alhamdulillahirrohim Sudah kita buka ya Kelasnya dan insya Allah kita akan langsung masuk Ke pelajaran hari ini Yaitu kita fokus pada Ini adalah pertemuan yang kedua jatuhnya Untuk huruf-huruf yang keluar dari makhluk yang sama Yang hari ini kita pelajari adalah huruf a'in dan ha'in Yang pekan lalu kita sudah belajar bahwa makhluk juli huruf itu ada lima Dan kelima itu adalah sapu tenggorokan atau al-haqu Terus ada tenggorokan, ada lisan atau lidah Kemudian ada bibir, syafatan, ada rongga mut atau al-jawuf Dan rongga hidung atau al-faishum Maka karena kemarin kita sudah tenggorokan paling bawah Yaitu hurufnya adalah hamzah, A, I, U Dan ha' yuih, Maka sekarang yang kedua adalah tenggorokan bagian tengah-tengah Huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah Bagaimana maksudnya tenggorokan bagian tengah itu adalah tenggorokan di dalam tenggorokan di dalam tenggorokan itu ada tekak tekak itu adalah anak tekak jadi di tenggorokan itu ada katup, dimana katup itu yang membagi aliran untuk menuju dari hidung atau mulut menuju ke tenggorokan atau kerempuan jadi disitu ada tengah-tengah makanya kita nafas bisa juga doat mulut atau kita kadang-kadang orang muntah keluar kadang-kadang keluarnya juga lewat hidung kenapa? karena ada si anak tekak ini memang ada penghubungnya antara hidung sama mulut ke tenggorokan atau kerempuan di tempat itu keluarlah dua huruf yaitu huruf yang kalau dia terhembus nafas sekali lagi, kalau dia terhembus nafas maka itu adalah huruf H dan yang kalau misalkan ketika dia tidak terhembus nafas H keluarkan disitu maka kalau tidak terhembus namanya A AIN gitu ya kemudian jadi ini harus berhati-hati sekali maka AIN tidak boleh berhembus nafas AIN tidak boleh terhembus nafas H tidak boleh tidak terhembus karena berubah berarti huruf ini ketika dia sedang berkaitan dengan aliran suara maka nanti ini ada huruf kalau H itu karena dia nafas itu berhembus karena hembusan nafas dan nafas itu bisa terus-menerus maka secara aliran suara dia akan mengalir terus misalkan H dikita kasih TASDIT ya hurufnya bah depannya maka kita bisa baca dengan harus terhembus terus bah bah tidak terputus jadi ini adalah berkaitan dengan sifat rohwah dan sifat hamsnya ingat ya jadi tidak boleh mulai sekarang baca huruf H itu dengan terputus suaranya terputus nafasnya jadi dia ini aliran suaranya berkaitan dengan nafasnya jadi tidak boleh bah ha bah ha gak boleh tetapi harus langsung terus-menerus bah ha gitu ya kemudian kalau AIN nah karena dia ada di persimpangan tadi ya di persimpangan maka kalau kemarin kita belajar Hamzah kan dia langsung tertutup suaranya bah ha langsung berhenti ya nah tetapi kalau AIN karena dia di persimpangan antara suara masuk hidung sama mulut maka dia masih ada mengalir sedikit suara gak langsung berhenti ya jadi secara makhluk dia tertutup tetapi karena dia di persimpangan dia masih mengalir sedikit ba ya ba jadi tidak boleh kita juga ba ini gak boleh ya bukan tapi dia termasuk tengah-tengah tawasut kalau bingung tawasut itu seperti apa ya itu tadi mengalir ya dan mengalirnya biasanya maksimalnya adalah setengah harokan kemudian untuk karena ini huruf yang keluar dari tenggorokan maka disini tidak ada pengaruhnya dengan lidah ya jadi pangkal lidahnya tetap turun istival dan lidahnya juga ter kebawah ya berjarak dengan langit-langit atau inviktah terbuka maka kedua huruf ini termasuk huruf yang tipis ya huruf yang tipis tidak boleh menjadi tebal ya pangkal lidah jaga jangan sampai naik terutama kalau ketemu sama huruf-huruf yang tebal gitu ya secara pengucapan karena dia keluar nih dari tenggorokan sebelah sini apalagi ya dia dari tenggorokan bagian tengah ini kata orang Arab ismat atau susah ya kalau anak sih bilangnya susah amat emang susah banget nih yang ini dua huruf ini kenderung memang kita otomatis baca H itu karena susah dirinya bacanya jadi H karena susah bacanya jadi Hamzah nah ini yang kita hindari jadi jangan keluar dari tenggorokan bawah disini dipita suaranya tetapi naik ke tenggorokan bagian tengah gitu ya jadi ini yang paling sering kesalahan adalah karena makhrutnya salah Baik jadi itu ya ingat Ain itu tidak terhembus nafas Ha itu terhembus nafas dan jangan lupa Ain itu adalah sifatnya tawasun untuk hukum hukumnya adalah karena kedua huruf ini tadi itu keluar dari Al-Haq atau tenggorokan maka kita baca non-sukun yang jelas-jelas keluar dari yang keluar dari lisan itu tidak terpengaruh tidak mempengaruhi juga jadi baca huruf nunnya ya jelas aja maksudnya huruf bunyi nun pada nun-sukun atau tangwin ya bacanya jadi jelas karena gak terpengaruh ya idhar baca nunnya jelas nunnya tidak kita kasih pula tambah nun nah contoh tidak kita baca jelas gitu enggak atau terburu-buru sehingga bacaan tawasun pada huruf nunnya hilang nah itu juga gak boleh ya sempurna ya tawasun itu sempurna ngucapnya terdengar sama orang pun jadi sempurna contoh lain min ayum bener ya langsung kalau ketemu ha alim mun hakim yan hitun ini harus harus idhar ya harus idhar dengan hurufnya jangan terbalik ya hati-hati ayin sama ha sudah anak beritahukan lebih sulit daripada hamzah dan ha yang pekan lalu kita pelajari ya kemudian tadi kalau mimsukun atau tamlin yang kedua adalah kalau hukum mimsukun ya mimsukun ketemu dengan kedua huruf ini ya dia idhar juga ingat kalau mimsukun hanya berubah kalau ketemu mim sama mba baru kita dengungkam ya jadi dia idhar saja mimnya kita baca jelas kita tidak tambahkan lagi hunnah am 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 mimsukun gitu ya atau wafi am walihim ha po gitu ya jadi disini ada am mimsukun ketemu hamzah am a atau am walihim disini him ketemu ha ya him ha langsung ya ini hukumnya untuk kalau ketemu a'in dan ha tidak ada tambahan hukum lain jadi sebenarnya kalau secara hukum dia mudah tetapi secara praktek yang mungkin lebih sulit kesalahan-kesalahan huruf a'in dan ha tentunya nah ini nih yang sering kita kerjakan ya pertama kalau huruf a'in sama ha itu ketemu sama huruf-huruf yang tahin yang harus tebal gitu ya yang pangkal lidah harus naik ini karena kita mau siap-siap menuju huruf tersebut otomatis maka dia langsung apa itu namanya jadi tebal pangkal lidah kita naik gak sengaja gitu ya contoh disini ada a'in kita mau sod maka seharusnya fa'al so ya terpisah maksudnya bukan terpisah tetapi tidak dinaikkan pangkal lidah tetapi kadang-kadang karena mau siap-siap jadi fa'al so nah udah naik atau hati-hati jangan karena udah siap-siap nih huruf bot nah jadi kalau anda sarankan maka jangan terlalu cepat-cepat tempo bacaan ya apalagi kalau udah ketemu huruf-huruf yang banyak sekali mana huruf tafhim huruf tebal-tebal sama huruf tipis-tipis bersebelahan itu lebih baik kita jaga temponya dijaga pelan sebentar ya sebentar ya baik Alvan ini kalau ada bunyi ketok-ketok mohon maaf ya sudah mulai oke kemudian saluran kedua adalah baca ayin yang tadi kan ayin itu keluarnya dari tempat dimana disitulah katup ada yang keluar dari mulut atau hidung nah ini karena orang memaksakan akhirnya ayinnya sengau yang seharusnya keluar dari mulut ini dibaca sengau alias keluarnya dari hidung robbil alamin dibaca robbil alamin ya jangan ya jadi jangan dikeluarkan dari hidung kalau apa sih enggak saya enggak keluar dari hidung oh caranya adalah begini pastikannya adalah tutup hidungnya jadi robbil pas baca ayinnya ditutup robbil alamin kalau enggak masalah berarti benar tidak keluar dari hidung gitu ya terus kemudian yang ketiga membaca ayin sukunya kurang tawasut atau mantul atau seperti habisah oke kita satu-satu pertama kurang tawasut itu seperti ini tak lamun tak lamun nak bud nah itu kurang tawasut atau mantul mantulnya maksudnya ini sebenarnya bukan memantul kayak tol-kola ya tetapi ini namanya berlebihan jadilah ta'alamun na'abud nah ini enggak boleh ya atau kayak hamzah ta'alamun na'abud nah yang benar gimana ya kasih sifat tawasutnya tidak mantul dan tidak kayak hamzah gitu ya jadi ta'alamun na'abud gitu ya oke itu yang ketiga yang keempat baca ha' kalau tadi a'in sekarang ha' ha' sukun ya kurang rohwah kurang mantul eh kurang mantul salah kurang rohwah atau memantul atau kayak ha' ya hati-hati seharusnya seharusnya itu adalah wa'uh bi'rotil al-fusus shuh gitu ya terbaca kurang rohwah nih wah bi'rotil nah gitu ya mantul wah bi'rotil atau malah jadi ha' beneran wah di'rotil al-fusus shuh jadi hati-hati ya ini harus keluarnya dari tengah penggorokan lebih pedes suaranya maksudnya kalau kita kepedesan kan nah gitu ya nah disitulah keluarnya ha gitu ya jangan yang dari dalam bukan dari dalam sini bukan tapi dari sini dari atasnya kemudian huruf ha'in ketukar dengan huruf hamzah kalau tadi kan ini berkaitan dengan sukun ya kalau ini standar tidak berkaitan dengan sukun kalau hurufnya hidup hurufnya an-am-ta'alayhim terbaca an-am-ta'alayhim nah ini cukup banyak apalagi kalau hamzahnya ketemu a'in sukun gitu ya hamzahnya ketemu a'in sukun waduh berubahlah dia dua-duanya kalau gak berubah dua-duanya jadi a'in berubah dua-duanya jadi hamzah gitu ya sering sekali atau ketukar yang hamzah jadi a'innya a'innya jadi hamzah seharusnya a'o'in bisa jadi a'o'in atau a'o'in atau a'o'in nah ini ketukar-tukar jadi hati-hati ya depannya a' dulu a'o'in nah ini juga gak boleh kesalahan terakhir tentunya yang paling sering adalah huruf H ketukar dengan huruf H ya as-salihun bukan as-salihun bahkan nama nabi kita Muhammad berubah jadi Muhammad nah ini juga gak boleh ya namanya pakai H ya pakai H Muhammad nah tidak dibaca Muhammad jadi bahkan kalau nyanyi gitu ya kalau anak-anak anak dulu udah dikecil kan anaknya sering nyanyi tuh yang siapakah Tuhanmu nah itu ya nah jangan sampai salah nabiku nabi nah kitanya ngejarannya jadi Muhammad ya itu salah ya dari awal kita bacanya Muhammad di depan anak-anak Alhamdulillah pakai H bukan pakai H ya jadi kalau mengajarkan anak-anak tidak kita langsung eh gak boleh itu salah bukan begitu ya tapi langsung ajarkanlah mereka dengan langsung disuarakan nanti mereka kalau salah kita benar-benarnya langsung disuarakan tidak dengan eh keluarnya dari sini nih dari sini enggak gitu ya kalau untuk anak-anak baik itu saja dulu materinya silahkan kalau ada yang mau tanya sebentar anak izin sebentar memberitahu Tuhan sebentar 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 terima kasih baik apakah ada yang mau kita tanyakan dulu ada ya kita langsung aja latihan kembalikan kepada Umi Cucum ya tadi ya Salam Uni Ijin mengingatkan kembali tata tertib kita di dalam holakoh zoom tertib dalam menyimak pembelajaran di zoom dilarang meninggalkan holakoh di saat KBM berlangsung terkecuali uzur sar'i untuk memaksimalkan waktu yang ada tidak perlu mengucapkan salam berulang silahkan fokus pada nomor yang sudah admin tentukan harap on camera di saat membaca baik Tepadoli buat nomor 1 eh yang ya nomor 1 iya selamatkan ya walaikumsalam baca taut dan basmalah duluan ya yang pertama langsung ke yang nomor 1 tidak ada gak ada gak ada ini orang lupa gak ada yang selesai iya oke afwan diulang oke gak boleh begitu oh ohnya dua harokat coba lagi alhamdulillah minasyaikonirrojim bismillahirrohmanirrohim selamat selamat ya bagus bagus tapi pakai tapi ya za za za-nya kurang ada sofirnya wazza wazza bukan waz wazza 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 oke kemudian hum ketemu bi itu wajib dengan hum bi ya yuk wazza diulang lagi wazza wazza tidak boleh ditahan kita baru berapa pekan lalu huruf wazza langsung wazza 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 Ulang lagi Lebih pedas suaranya Ini idhar Oke lanjut yang kedua Ini kan sekarang kita latihnya kayak mau ngaji Oke sentar Tumatutunya panjang Tumatutu Ilaihihinya gak panjang Buat yang lain mohon Mute ya Kalau sampai cuma tikum boleh Boleh tapi nanti ulang lagi Yumatikumnya Yumatikum Bukan yubu tapi tubuh Ainsukutnya harus lebih Lebih tawasut Yumatikum Yumatikum Ya begitu ulang lagi Sumatubuhilaihiyumatikum Kenapa aja yumatikum lagi ya Yumatikum Oh iya Yuma Yumatikum Nah gitu Diulang Ulang dari yumatikum saja lanjut ke belakang Yumatikum Yumatikum Mata En Hasana Oke sentar Ini ada mim ketemu mim Nanti dipanjangkan ya Kum ketemu ma Tapi tanwin ketemu ha Itu adalah ilhar An Yuma Ya mata An Hasana Iya Yuk ulang dari yumatikum 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 Mata An Hasana Mesti ketahan Tanwinnya Mata An Hasana Mata An Hasana Jangan ditahan Jangan ditahan Jangan Mata An Hasana Nah itu ketahan berarti Yuk Oh Mata An Hasana Oh Enggak 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 Mata An Hasana Ada alifnya aku pikir ada dua Ada kayak Matobi'i Enggak boleh Oh iya Kalau 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 sudah ada Tanwin Tidak berlaku lagi Matobi'i Eh Matobi'i Apa Iya benar-benar Tidak ada Mata An Hasana Nah Sekarang ulang lagi dari yumatikum Ayo Yumatikum Yumatikum Mata An Hasana Bagus Allazi Allama Kumul Wala Kala Kumul Mainnya kayak Hamzah tuh tadi Allazi Allama Kumul Sih Kro Sih Sih Tidak sampai nih Sampai tarik dulu Bisa Eh Angma bisa Teman-teman Ada kepalasawuf Gitu Coba Ayo Allazi Allama Kumul Sih Ruh Fala Sauf Nah bisa kan Oke Dari Fala Saufa Fala Saufa Tak Lamun Iya Bagus Kan Ngambilnya cukup Tiga aja Tiga ayat Susah kan Iya Iya Kalau Kalau kita Mau latihannya Masih yang Ain Misalkan yang kemarin Nanti takutnya Waktu pas ngaji Benerannya Salah Makanya kita Ambil ayat Betul Dan lebih panjang Supaya mengerti Bahwa Quran itu Tidak pendek Pendek Sip Oke Oke Sebentar Hati-hati Marujia Ongkum Roknya Marujia Ongkum Dia memang Tebal Tetapi Kita jaga Maknya Baik Jadi Jangan berlebihan Roknya Roknya Jangan berlebihan Jangan berlebihan Jangan berlebihan Jangan berlebihan Jangan berlebihan Suma Ilayya Marujia Kump Fa Ah Kump Bain Kump Coba lagi Bila Marujia Kump Marujia Kump Nggak Masuk Ke Makrut Kump Kurang Marujia Kump Nah Itu Masuk Sekarang Coba ya Dari depan Suma Ilayya Kurang dengung Saya Sebentar Minta Sdit Lebih panjang Dengungnya Tiga harokat Ingat Suma Ilayya Marji'ukum Fa Ah Kum Bainakum Bagus Lanjut Bagus Lanjut Alhamdulillah Bagus 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 ya Terasa Terdengar Beda Ain Hamzah Disini emang Masuk semua Daha Daha Bagus Raja 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 Nomor Tiga Silahkan Ambil Fitnah Uni Ya Insyaallah Oke Oke Sentar Sentar Aijafun Funtan Min Ketemu Wawah Ilgom Loh Wasaba Ainnya Tidak Panjang Pas Ya Oke Coba Lagi Sab'un Ijafun Tidak Tidak Sebentar Sebentar Sab'un Bilang lagi Sab'un Ijafun Wasaba Asum Duhar Oke Ainnya Yang di Ainnya itu Gak masuk Sab'un Ijafun Wasaba Masukkan ke Ainnya ya Ini Kan harusnya Ain disini Aku nih Ain itu di tenggerokan tengah tuh Hamzah di bawahnya Ini di tengah-tengah sini Gak nih Nganggung gitu Ayo Sampai naik lagi Satu lagi Satu kali lagi Sab'un Sab'un Ijafun Wasaba'a Sum'un Bulat Wasaba'a Oh yangnya pendek Wasaba'a Sum'un Bulat Setajang kan Masih kepanjangan A nya Sab'a Wasaba'a Sum'un Bulat Biasakan ya Kalau berhenti itu Panjangkan Kalau dia mat Awalnya mat Udah Jadi mat Ada disukun Oke lanjut Sebelahnya Wa izda Wa izda Wa izda Hu'yi tum Bitahiyatin Fahayyu Bi Ahsan Bagus Tapi tadi kata Hu'yi tum Baca huyia, pakai iya iya ya? Iya, iya. Oke. Wa ida huyitum di tahiyatin fahiyu. Sudah, oke, oke. Setelah deh fahiyu jadi fahiyu deh. Sudah, sudah. Makanya aku bilang sudah, cukup, cukup. Oke, silakan sebelahnya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. A'innya nggak masuk. A'in layihim jadi alayihim. Nah, ini sudah berubah nih. Hati-hati ya. A' Itu usah. A' A' Coba. A' Nah, itu. A' Wakadhalika A' Sarna A' A' Wakadhalika A' Sarna Alaihim Diya Lamu Oke, sebentar. Taf, wakadhalika. Kanya nggak boleh panjang loh itu. Karena mikir ya. Kanya panjang. Terus A'laihim Masih belum Masih dikit lagi. Naikin lagi ke atas. Coba lagi, satu kali lagi. Wakadhalika A' Sarna Alaihim Liya Lamu Oke, PR. Setiap baca A'la Ya, A'la 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 Itu A'laihim Itu masih ke A'laihim Masih A' Ini nggak boleh. A' A' Ya. Maksudnya banyak sekali loh. Kata Alaihim Dalam Al-Quran Buat. Ya, Oni. Ya, tiati loh. Ya, Oni. Ya. Baik. Wajib Wa'fiki Berat Allah. Oke, silahkan. Lanjut Nomor 4. Assalamualaikum Unik Ubingannya InsyaAllah Summa Mahiluha Ilal Baiti Atik Oke. Hati-hati yang panjang pendeknya. Summa Ini semuanya nih. Pendek satu orang. Summa Nah, yang di belakang nih. Ilal Baitil Ada langsung kan ya? Baitil 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 Tnya Pak Pandangkan ya. Tiap Oh, ayo. Ulangis aja. Eh, Oni Summa Mahil Masih kepanjangan lagi. Summa Mahil Summa Gitu. Summa Mahil Eh, nggak boleh diputus-putus dong ya. Nggak boleh begini. Jangan diputus. Oh, jadi gini. Summa Mahil Ya. Summa Mahil Suha Ilal Baitil Atik Nuh, kok A-nya yang panjang ya? Kenapa ya? Coba dilihat. Al-Baitil Bukan yang panjang. Yang panjang apa? Nah, ayo. Al-Baitil Ilal Dari Ilal Satu kali lagi A-nya masih A Bukan A Ayo lagi Ilal Baitil A Itu Kurang ke bawah ya saya Itunya Lidahnya Nggak pakai lidah Pakai Kurang 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 Lebih tinggi justru Bukan lebih ke bawah Tinggi Ilal Baitil Atik Benar sih Cuman Kofnya aja Nggak pakai Kof Kof Oke, baik Ila Baitil Atik Ya Ila Baitil Atik Ila Baitil Atik Gitu Ya Oke Sekarang ya Sebentar, sebentar, sebentar Aduh Afan Fama Labisa Angga Abijalin Hanit Labisa Ini hati-hati ya Semuanya satu haroka tuh Yang labisa An itu Angga Abijalin Nah disini Abijalin Abijalin Bama Labisa Labisa Yang labisa Itu Sa Sa Ya Bama Labisa Anja Abi Izlin Hanit Oke Ain juga Bi Aijalin Coba lagi Bi Aijalin Ini Ainnya Yang di atas Ya Ya Ainyang di atas Oke Gak apa-apa Oke Sebelahnya Gak ada tuh Tuh hari Kenapa ya sih Aku bisa bangunnya tuh begini Gak dikit loh Aduh ini kebiasaannya jadi asif A-nya panjang ini Kurang ya Asif 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 Nah Dari ja-nya Ja-asif Ja-at-tu-ha Gak ada tuh Ja-at-ha Ya Ja-at-ha-ri-hung-asif Udah PR Ainyang sebetulnya masih kayak Hamzah Jadi masih gantung di deket-deket Hamzah Ya Ya Hampir semua nih A-I-A-U-nya masih di Hamzah Masih A-I-U Jadi latihan lagi Latihan harus latihan Ya Ya Zakirah harus aja Kenapa sih dipanggil gue saja Kok gak mau Panjang silpih juga boleh Baiklah Alhamdulillah Silahkan Nomor 4 Saya unik Mohon bimbingannya Nomor 5 Eh nomor 5 Ya masya Allah Nomor 5 Wala tus'alu'an ashabil jahim Apa boleh ya Kenapa bibir Eh maksudnya Kenapa aku denger kayak jahim Daripada jahim 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 Ya Bibirnya nutupnya gak sempurna Coba lagi diulang lagi Wala tus'alu'an ashabil jahim Ininya bagian dalam lidahnya Ini takutnya nanti arrohim juga Kedegar jadi arrohim ya Lidahnya jangan sampai kena dulu Ke langit-langit ya Pas bilang Al-jahim Lidahnya dijaga Jangan sampai kena langit-langit Jadi yang menutupnya langsung bibir aja Jahim Nah Jadi lidah di dalam itu gak boleh pas Pas khim Kan kita Oh jangan terlalu ke dalam ya Lidahnya jangan sampai kena langit-langit Oh gitu ya Baik coba Diceba lagi ya Wala tus'alu'an ashabil jahim Ya ini lebih baik Coba sekarang A'an ashabi A'an ashabi A'an ashabi A'an ashabil jahim Oke bagus Lanjut Bagus Taknya gak ada Gimana unik Taknya gak Jadi Habis Kita kan keluarin Suh Kita habis itu lidahnya naikin Nah Lidahnya naikin ke tempat Nah Jadi Suh Keluar Apa Hamznya huruf T Hamz Oh baik Baik Bagaimana Wala'u'da wa'ani wa'aklihimu suhd Nah Gitu Alhamdulillah Baik Mudah-mudahan tidak lupa lagi Gitu suka lupa Gak apa-apa Jadi maksudnya Kalau ada huruf yang sukun Terus huruf yang berikutnya Kita wakof Jadi sukun lagi gitu kan Itu huruf yang pertama benar Huruf kedua harus ada juga Oh baik-baik Mudah-mudahan tidak lupa Ya Allah Ya Allah Doanya Cuman ini ya Kembali Itu Itu khawatirnya Kalau menutup dengan huruf mim Pastikan Kan kita nutup pakai mim ya Im Jadi kan cuma bibir yang ketemu Lidah di dalam Jangan ikutan naik ke langit-langit Soalnya takutnya Jadi lebih kering Jadi N Dari mereka M Bedanya tuh cuman disitu doang Soalnya Ya hati-hati Ini kalau lidahnya nyentuh aja ke langit-langit Itu langsung kedengeran N dulu Di telinga orang Oh suh Enggak itu yang suh Yang ini yang al-jahim Oh al-jahim Oh iya Yang tadi al-jahim Oh iya Tuh kan suka Gak ngerti Oke Jazakir Uni Kita lanjut Nomor 6 Saya Uni Assalamualaikum Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh Nomor 6 Pomoendang nomor 16 Nomor 6 Uni Nomor 6 gak ada Aku Dwi Assalamualaikum Uni Jangan bertukar ya Udah gak dikembalikan dulu kepada Ukti Cucu Benar ya Iya betul Oke Kemudian Tahan dulu ya Kita ada Maaf Uni Terlalu Soalnya tadi masih di kereta Jadi sinyalnya mati Iya gak apa-apa Silahkan Silahkan Nomor berapa Uni Aling bawah Aling bawah Mohon bimbingannya Uni Maaf Maraji'ukum jami'an Wajawlahi haqqo Bagus Cuman jami'aw Dengung loh itu Jami'aw Wa'andawlahi haqqo Konya panjang dulu Haraf Baik Marja'ukum jami'an Wajawlahi haqqo Haqqo Panjang Hakqo Oke lagi Jami'aw Dari situ Jangan jami'an Tapi jami'aw Wa' Yuk Jami' Jami' Jami'aw Gitu Iya Saya ulang Marja'i Eh Dari jami'an aja deh Dari jami'an aja Depannya Jami'aw Wa'adawlahi haqqo Bukan wa'adawlah Wa'adawlah Wa'adawlahi haqqo Masih wa'adawlah Masih belum ada A'in sukunnya Lagi Wa'adawlahi haqqo Wa'adawlahi haqqo Oke Sebelahnya Wa'adawlahi haqqo Gitu ya Dari Tanya Jadi sukun Tapi Ini huruf Hnya Belum keluar Ini masih H nih Kasohi Kasohi bilhut Ayo Wa'adawlahi haqqo Kasohi Hibi Bilhut Masih Hnya belum keluar Sebentar Waktu takun Takun kan ya Ketemu kaf Ini kan dengan sukunnya Ketemu kaf Inilah yang bunyi NG Sempurna Wa'adawah ibat Wa'adawah ibat Ayo Coba Wala ta'kun Takum Takum K-A-K-U-N-G Takum Wa'adawah ibat Bibilhut Nah ini lebih baik Lebih baik H ini Lanjut Sebentar Oke Ijin sebentar ngasih Mahkud dulu Ini ada yang kelewat ya Kanata Oke Ya silahkan Sudah kelihatan Kanata Tanya panjang Kanata Kanata Ta Ta Abda Nimin Ibadina Ibadina Lagi ya Tahta Keluarnya dari tenggorokan bagian tengah Ta Abda Daini Abda Daini Ada ya sukuni itu Yuk Kanata 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 Ta Ta Abda Nimin Ibadina Sudah lebih bagus Tapi Sekarang Kanata Di sini Di sini panjang Di sini panjang 2 harokat Tapi yang ini Nah ini semua Ta Tanya satu Coba kita usahakan Pelan-pelan aja Tapi semua satu harokat Yang di bagian sini Yuk Kanata Kanata Ta Abda Naini Min Ibadina Jadi Abda Naini Abda Daini Dari sini aja Abda Daini Abda Daini Min Ibadina Alhamdulillah Oke Masih banyak latihan Juga panjang pendeknya Masih kadang-kadang keluar Malu-malu Ainnya juga Jadi Malu-malu Keluarnya Kadang-kadang keluar Kadang-kadang enggak Makasih Uni bimbingannya Jangan bosan ya Uni Assalamualaikum Waalaikumsalam Wb Silahkan Nomor Tujuh Yang Nani Uni Yang Nani Yang Nani Ya Yang Nani Munggu Bismillahirrahmanirrahim Paling Atas Wazaw Wajenah Wihur Wina Ain Oke Sebentar Jim Enggak ada Bunyi C Kalau ada C Enggak boleh ada Huruf C Kalau ada C Itu berarti C Berarti dia Habs Wazaw Wajenah Wum Coba lagi Wazaw Wajenah Wum Bihur Wina Ain Oke Kita lagi Belajarnya H Dan Ain Lagi Tetap aja Lagi Wautas Harus lebih kuat Wazaw Wazaw Wajenah Zaw Wazaw Wajenah Wujenah 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 Nanti Kalau yang Nani Ketemu Wautas Tid Mulutnya Jangan malu-malu Monyong Mulutnya Kurang monyong Wazaw Harus Wajenah Wujenah 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 Ini Kenapa Wujenah Wujenah Okay Benerin dulu Bener juga Wujenah 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 Nanti saya gedein Ini tadi Tulisannya Nah udah Itu ulang lagi atau gimana ini? Nggak udah yang sebelahnya Sumatu 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 Assalamualaikum Mata Anahasana Oke Uni Ijin live duluan ya Uni Ada dapat dadakan jadi maaf Ijin ya live duluan Assalamualaikum Oke yang lain Rumah Tubuh Bunya juga panjang dua harokat Ya Ini Bentar Bentar Mim Ketemu Mim Nanti kita panjangkan Dengungnya Ya Coba lagi Bagus Lanjut Landi Al-ladi Al-la-li-algamu Kamu Sihro Falsau Tak manti Bundar Jadi berantakan Iya Seladih Zinyah panjang Disini Setelahnya ada Ya itu Al-li-kumus Sihroro Setelahnya pendek Satu harokat Ayo pulang lagi tapi kenapa tanya jadi ada di agak keidung dulu ya lagi dari falasau fatah jangan falasau fatah lamun jangan digituin ayo falasau fatah lamun coba bilang ta 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 nah itu bisa jangan bilang ta lamun jadi ta jadi dari awal udah keidung gak boleh falasau fatah falasau fatah lamun iya gitu jadi jangan dari awal mau ketemu Ain kita kayak udah di ke situ ke belakang beda alhamdulillah jazakilah khoyaruni silahkan nomor 8 8 ada ini kayaknya 9 saya Uni assalamualaikum assalamualaikum yang baris kedua berarti ya Uni summa ilaiya maraji'ukum fa'ah kam baynakum bentar fa'ah ha'nya kurang roh'ah umummu bukan kam tapi kum oh kum summa ilaiya maraji'ukum fa'ah kum bayin fa'ah kum baynakum bagus wajadahatau rubu fi'ain eh fi'ainin 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 panjang oh iya baik wajadahatau rubu fi'ainin ha'mi'ah bagus tapi tanya gak kejaga tipis tanya tebel agak tebel keburu-buru kebelakang wajadahatau rubu fi'ainin ha'mi'ah bagus wala yuhhiquna bi'shai'in min ilmih sekali lagi coba baca min ilmih min ilmih tadi itu disenung ulang karena nunnya agak lepas min ada sedih lepas sedikit baik baik oke ya jazakilah dan kasih semoga disaat selalu ya insyaallah amin oke nomor sepuluh saya uni assalamualaikum ini mohon bimbingannya uni insyaallah yuk baris ketiga ya baik uni saba'un ijafun wa saba'a sumbulat oke tanuin ketemu wawu itu gom jangan lupa itu gom berguna saba'a ainnya pendek saba'a sumbulat kan kalau mau berhenti jadi belakangnya panjang kan dua empat harokat ya uni betul sekali coba sekali lagi baik uni saba'un ijafun wa saba'a sumbulat nah diulang satu kali lagi juga ainnya di hati-hati di ain di saba'un ain nah disitu ainnya tadi gak masuk saba'un ijafun wa saba'a sumbulat oke kita skip dulu hati-hati ada catatan sedikit tadi wa'anya jadi panjang wah sebelahnya sekarang wa'idha huyitum bitahiyatim fahayu bi'ahsan bi'ahsan hanya kurang desis uni iya sannya pendek terus sebentar wa'idha huyitum yinyat dua harokat ini nama hukumnya apa ya mat lim bukan ini khusus namanya teman-teman ada yang masih ingat kok jadi lupa astagfirullah matamkin kalau gak salah matamkin rasanya ya kok jadi lupa sekarang jadi ya bertastid lanjut lama ya sukun huyitum bitahiyatim fahayu bi'ahsan oke bagus selanjut wakadhalika a'farna alayhim salah nih terusin lanjut dulu baru nanti ini salahkan tau salah wakadhalika a' lagi-lagi a' coba bilangnya wakadhalika a' wakadhalika a' wakadhalika a' wakadhalika a' wakadhalika a' farna alayhim li'aklamun belakangnya gak pake nun dua harokat saja wakadhalika a' kafnya pendek loh satu harokat wakadhalika a' saruna alayhim li'aklamun wakadhalika a' saruna alayhim li'aklamun panjangan mu nya oke tapi gak apa-apa nanti latihan ya yang a' saruna a' saruna ini tuanya wakadhalika a' wakadhalika a' belajarnya a' dulu baru wakadhalika a' saruna gitu ya wakadhalika a' saruna si habzah itu masih kalau a' saruna itu hamzah bukan a' sukun a' masuk sampai kenaik a' wakadhalika a' a' nah tapi tapi agak-agak tawasut tawasutnya kurang wakadhalika a' saruna alayhim li'aklamun li'aklamun oke oke desktop dulu ya tatatan wakadhalika a' kafnya satu harokat tadi dibacanya dua harokat karena mikir ke a' kayaknya iya iya betul nih jadi hati-hati kalau mikir pas ngaji itu memanjangkan kalau mau mikir dicari di tempat sukun eh di tempat dengung atau berhenti dulu untuk mikir dulu ya baik ini baik baik nomor 11 oke nomor 11 ija di zoom dulu diperbesar oke oke bismillahirrahmanirrahim oke bagus 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 eh apaan ini sebentar ini kelihatan kayak huruf bomah ya ja at ha sukun ini takutnya ada yang salah nulis kah oke sampai jadi kok kecil gitu oke oke bagus masya Allah kabar Allah senang alhamdulillah alhamdulillah jazakillah fairan unik jazakillah fairan nomor 12 jazakillah mohon bimbingannya unik insyaallah kok gak ada videonya ketutup lagi apaan oke nah gitu jazakillah tahu tahu sama basmalah hanya orang pertama oh iya iya apaan apaan langsung beres kelima ya siap oke bagi sebelahnya diperbesar dulu bagus alhamdulillah lanjut sebelahnya wal'ud wa'ani wa'aklihimu's suhd masya Allah wa'ani wa'aliha alhamdulillah balik sedah-sedah bagus jazakillah unik bentar ini kenapa dia oke lanjut kita wow Oke serahkan Diulang Roknya hati-hati ya Di sini Baik ini Marju Hati-hati lagi Oke bagus lanjut Bagus Insya Allah Bagus Alhamdulillah Nomor 14 Assalamualaikum unik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon bingbingannya Dibesarin dulu Paling atas ya Iya Bismillah Wa zawajna hum bihurin a'in Ini bagus Dengan catatan Diulang Mim ketemu banyak Kurang daripada 3 Harus 3 minimal Ayo Wa zawajna hum bihurin a'in A'innya kali ya Bukan Tanwinnya agak mutus nih Bihurin a'in Tapi jangan putus Bihurin a'in Nah ini keputus Oh Ilharnya jadi Ada putusnya itu gak boleh Coba lagi Wa zawajna hum bihurin a'in Nah begitu maksudnya Bagus Lanjut Tumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana Bagus Nanti biasakan Hasana Dua harokat cukup ya Jangan panjang-panjang nih Empat nih Al-ladi Al-ladi Al-lamakum Sihrafat Falasawfata'alamun Oke sentar Diulang Al-lamakum Al-ladi Al-lamakum Al-ladi Al-lamakum Sihrafat Falasawfata'alamun Sedikit lagi Naikin lagi Al-ladi Al-lamakum Ya coba Al-ladi Al-lamakum Sihrafat Falasawfata'alamun Masya Allah Tabrak Allah Bagus Jajakilah Uni Nomor 15 Dipersilahkan Saya Uni Ya Insya Allah Eh Carat-carat nih Silahkan Sambil diiris Kenapa dia Carat-carat Yuk Baik Uni Summa Ilayya Marrujau'ukum Fa'ahkum Bainakum Oke sentar Roknya Ini jadi lebih Kayak Rokhoah Daripada Tawasud Jangan terlalu lama Summa Ilayya Marrujau'ukum Jangan Marrujau'ukum Nah ini ditahan Itu gak boleh Ya Jadi memang Tawasud itu Cuman maksimalnya Setengah Rokat Gak boleh Lebih juga Oke coba lagi Summa Ilayya Marrujau'ukum Fa'ahkum Bainakum Udah bagus Banget Tambahin dikit ya Mim ketemu Ba' ini Dengung Kan Kumbayinakum Coba lagi ya Eh Uni Masya Allah Masya Allah Kumma Ilayya Marrujau'ukum Fa'ahkum Bainakum Masya Allah Ya begitu Lanjut Wajadaha Ta'rubu Fi' Aynin Hamia'ah Oke sebentar Ngomong-ngomong ini bukan Ta'rubu Pakai titik dia Ta'r Ayn 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 Fi Tadi apa ya Satu lagi Fi Fi Fnya itu kurang Kurang F Tadi Jadi Fi Harus ada Fnya itu gak ada tadi Coba lagi Wajadaha Ta'rubu Fi Aynin Hamia'ah Bagus Wa la Yuhiquna Bishay'im Min Ilmih Bagus Masya Allah Alhamdulillah Kita lanjut lagi Nomor 16 Silahkan Silahkan Saba'un Ijafu Was Saba'asun Bulat Apa yang kurang ya Nilai ya unik Ada yang kurang Aynin ini kayaknya gak pas di seni Gak pas di makhluk Coba lagi Saba'un Ijafu Di Aynin Saba'un Ijafu Was Saba'un Aynin Oh Saba'un Ijafu Bagus 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 Di Aam Saba'un 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 Ula'at Kayaknya video Gak apa-apa dimatiin Gak apa-apa deh Direlakan Oke Coba satu kali lagi Tadi gak kedengeran Saba'un Saba'un Ijafu Was Saba'asun Bulat Bagus Masya'Allah Lanjut Saba'un Saba'un Lanjut Waka'azalika Wa'azalika A'asarna Alayhi Oke 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 Sebentar Ini bukan Liat Oke Sebentar Waka'azalika A'asarna A'a Tadi banyanya Waka'azalika A'a Jadi dari depan Udah A'in Hamzah ya Hamzah A'a Waka'azalika A'a Ya Oh Ya ya Ulang ya Ustaz Ya disitu ya Ya Waka'azalika A'asarna Alayhim Liyaklam Bagus Ini A'innya Sekarang benar Ya Maksudnya Tempatnya benar Tapi hati-hati Hamzahnya Ya gitu ya Sekarang A'innya Sudah benar Dan selalu Mudah-mudahan Seperti itu Putus-putus Oke Nomor 17 Ya 17 Assalamualaikum 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 Nah ini lebih baik, lainnya yang tadi kurang tepat. Kita lanjut. Ini ikhfasnya sih, nanti aja lah kalau ketemu jim ya. Udah yuk, lanjut. Lagi, rihun asif. Faknya nggak bisa ngalir ya? Sif. Asif. Nah, gitu. Bibirnya jangan dikatup. Kalau sukun harus dibuka ya. Oh nggak, Fak ya. Fak sukun itu ya. Jadi harus bibirnya lepas. Nggak ditutup bibirnya, nggak boleh. Asif. Jadi kurang. Asif. Asif. Nah, gitu. Harus sampai seperti itulah, Fak. Nggak apa-apa, hujan-hujan sedikit boleh nggak? Iya, ini ngebrot dikit. Nggak apa-apa, makanya hujan-hujan sedikit nggak apa-apa lah. Oke, Alhamdulillah. Nomor 18. Baik, Alhamdulillah. Selamat datang. Selamat datang. Nomor 18. Baik, Umi. Mohon bimbingannya. Ya Allah. Oke. Ini keluar. Lagi lagi. Yuk. Baris kelima ya. Baik. Baik. Baik, Umi. Wallah terserep. Werencana ここ. Baik. Oke, bagus banget. Tapi kalau baca huruf mim di akhir. Jangan di bibirnya di jahim Jangan digituin Tadi ini apa kejauhan ya Gak kelihatan Jadi tutup jas aja Al jahim Baik Baik Saya ulang Wala tus'alu'an Ashabil jahim Nah ya gitu Jasa aja betul Lanjut Baik Bagus Lanjut Bukan suhud Bukan suhud Internet begini Saya ulang lagi Wa'a ya Wa'ak ya Baik Wa'ak lihi musuh Lihi musuh Suh Suh Suhnya Suh Suh Keluarin Suh 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 Bukan mantul Jangan mantul Suh Jadi cuman keluar Suh Baik Suh Nah gitu Coba diulang Wal'udewani Wal'udewani Wa'ak lihi musuhud Eh kok jadi suhud Eh Diulang Wal'udewani Wa'ak lihi musuhud Nah ya jadi Hati-hati ya Buat suhudnya Ini ada di Al-Quran Jadi Jangan dibaca suhud Atau suh Tapi Di udara Suh Suh Ya Lanjut kita Nomor 19 silahkan Jazakilah khair Umi Jazakilah khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Umi Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini panggilannya Siapa nih Uhti Leli Iya Leli Oke Saya baru pertama kali Lihat nih Halo Assalamualaikum Wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Ini saya baca Yang keberapa Kaling bawah ya Yang paling bawah A'udhu billahi Mina shayyutunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Marraji'ukum jami'an Wa'alaikum warahmatullahi Hakk'ah Oke Sebentar Sebentar ya Waktu Marraji'ukum jami'an Langsung Jangan Marraji'ukum Jangan digituin ya Coba lagi Coba Marraji'ukum jami'an Wa'alaikum warahmatullahi Au Langsung Au Jangan jami'an Jangan di An-nya jangan ditahan Jami'awwa Jami'awwa Dallahu Ya tapi ditambah dengung Jami'awwa Gitu ya Coba Marraji'ukum Marraji'ukum jami'awwa Dallahi Hakk'ah Oke bagus Selanjut Wala Walatakum Kasohi Bilhut Walatakum Kalau yang ini Kalau Nunsukun ketemu kaf Itu baru boleh bunyinya NG Eng Eng Terus Kasohi Bilhut Itu harus jelas Kasuhi Dipanjangkan Ya Panjang Tapi Empat sarokat Walatakum Kasohi Bilhut Oke Nanti belajar kalau huruf Sot harus datang Ya Oke Gimana Umi Kasho Kasho Sot 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 Masih hurufnya jadi kayak Antara Shin sama Sot Nggak boleh ada Nanti nanti kita belajar Sot Nanti ya Tapi itu Sotnya PR tuh Kasoh 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 Oke lanjut Kanatan Kanata Tahta Abdaini Min Ibadina Bagus Yang itu baik Baik saja Alhamdulillah Bagus Oke masih ada lagi Nomor 20 ada ya Habis Alhamdulillah Oke Nggak ada yang nanya ya Eh ada nih nomor 20 Mukti Sarah nih tulisannya Mukti Ada Sarah Ada ya Baiklah Tuh kok anak Naikkan tangan Ini nggak ini ya Hmm Mukti Sarah Baiknya Tapi belum Oke baiklah Kalau nggak ada Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Bermanfaat Insyaallah Oh ya Anda minta izin Wardah Ustazah Belum Lu Muardah Belum Belum Baru Masuknya Nggak dinomorin Oh si Pelat ya Oke oke Kita Luar dulu ya Satu silahkan Paling atas Iya Izin nggak Buka kamera ya Ustazah Nggak apa-apa Uni Maaf Uni Langsung nggak pakai Pak Awus ya Nggak Bagus Sebelahnya Bagus Bagus Bentar Sihrohah Nya kurang Rokohah Fa Bukan Fa Oh iya Fa La Sau Alladhi Allamakum Maaf Ini ada iklan lewat Kecil lewat Alladhi Allamakum Musih Ro Fa La Sau Fa Ta'lamun Oke Alhamdulillah Bagus bacanya Alhamdulillah Jagatilah Khair Udah diberi kesempatan Alhamdulillah Nggak apa Baiklah Jadi insyaallah Pekan ini Kan Hurufnya adalah Huruf AIN dan H Kita udah belajar Padahal Allah Pekan depan Ana pulang ke Bandung Tentunya Para hari raya Dimana nih Jadi Ana minta libur Dua pekan Nggak apa-apa ya Insyaallah Silahkan Kita PR-nya aja UNMI PR untuk yang Pekan ini Adalah Suruh Gampang-gampang aja ya Kita nggak usah Susah-susah Saya ingin Kemarin Al-Humazah ya Iya Al-Humazah Terakhir Oke Atta Kasur Ayat 3 Sampai akhir Sampai 8 Sampai 8 Oke Kita pikirkan lagi Nanti aku coba Pikirkan Apa Alhamdulillah Ini sebenarnya Tidak terlalu Banyak problem Untuk AIN dan H Cuman ada beberapa Memang yang Huruf AINnya masih Agak campur Sama Hamzah Hanya masih Kecampur dengan H Sedikit aja Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Hari ini Itu bisa memperbaiki Bacaan Al-Quran kita Lebih niatnya Niatkan adalah Untuk bacaan kita Semakin lebih baik lagi Ya Diniatkan ya Terus Jangan patah semangat Buat yang belum Terus aja Latihan Gak apa-apa Sama siapa saja Bisa Oke ya Jangan lupa PR PR-nya adalah Tiap hari ngaji Terserah Dan PR Satu halaman Setiap hari Baca Al-Quran Itu dibaca Satu halaman Aja Itu ya Oke Itu aja Silahkan dikembalikan Kepada Ukti Cucu Alhamdulillah Hirobil alamin Untuk pembelajaran kita Pagi ini telah selesai Jazakillahu khairon Kasiron Unisilfi Atas bimbingannya Semoga Bisa lebih baik lagi Dengan membaca Al-Quran Baik Marilah Kita tutup Halakoh Pagi ini Dengan membaca Doa Kafaratur Majelis Subhanakum Alhamdulillah Alhamdulillah Asyadu ala ina 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 Selamat Hari Raya 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 Selamat Hari Raya